Salam sejahtera semua, selamat datang di channel Vero's Lifestyle Halo semua, salam sejahtera Malaysia Halo semua, salam sejahtera Malaysia Ini ada satu cerita yang saya nak kongsi dengan anda semua Ini adalah cerita kononnya Muhyiddin Yassin, pengurusi Perikatan Nasional akhirnya ke London untuk berjumpa menantunya Tapi bukan itu saja ceritanya, beliau bukan saja berjumpa dengan menantunya Tetapi Muhyiddin Yassin juga dikatakan menyambut Christmas di London Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, maklumat yang saya dapat ini bukan saya tidak dapat memastikan bahwa maklumat ini sah Tetapi saya dapat melihat komen ataupun maklumat yang saya terima yang saya lihat di dalam Facebook page Ana Tahu Anda boleh search sendiri, Facebook page Ana Tahu Ada gambar Muhyiddin Yassin di London bersama dengan ahli keluarganya Tetapi saudara-saudara, persoalan yang ditimbulkan di dalam Facebook page Ana Tahu Berkata, betul ke, abah kau dah jumpa cari menantu dia di London Nah, apa yang menariknya, komen-komen di dalam caption Facebook page Ana Tahu ini Memperlihatkan gambar Muhyiddin Yassin bersama dengan ahli keluarganya Nah, saudara-saudara, sebelum ini kita juga tahu Muhyiddin Yassin dilarang untuk mendapatkan semula pasport beliau Dimana sebelum ini permohonan Muhyiddin Yassin untuk ke luar negara adalah untuk bercuti dan juga pemeriksaan kesehatan Tapi pada akhirnya viral satu gambar yang saya lihat Anda boleh lihat di dalam Facebook page Saya akan paparkan gambar itu di dalam video ini Anda boleh lihat sendiri Tidak tahulah perkara ini bila berlaku Tetapi ini maklumat saya dapat daripada Facebook page Ana Tahu Jadi, saudara-saudara, saya hanya berkongsi Tapi saya tak tahu perkara ini memang live Muhyiddin di London Ataupun apa urusan sebenarnya Muhyiddin di London Kalau benar Muhyiddin berjumpa dengan menantunya Bukankah Muhyiddin Yassin dan menantunya berisiko untuk diserbu, untuk ditahan Disebabkan Interpol yang sudah menjadi sebahagian daripada misi untuk mencari menantu Muhyiddin SPRM, PDRM di Malaysia Sudah mengesahkan perkara itu bahwa Pencarian menantu Muhyiddin Yassin Sudah melibatkan polis antarabangsa Nah, di dalam gambar yang viral ini Dapat dilihat Nah, ahli keluarga Muhyiddin Yassin Bersama dengan Muhyiddin Yassin Tak tahu mungkin ini gambar lama Sebab saya rasa dalam gambar ini ada juga Gambar menantunya Yassin Nah, saudara-saudara Di dalam caption Facebook page Anda tahu Di dalam komen, ruangan komen Ada yang kata Tahukah Anda Satu dibenci walaun Satu dipuja walaun Satu pergi tanah suci Buat ibadat sekeluarga Satu pergi tanah London Sambut cuti Christmas Nah, saudara-saudara Tuan-tuan dan bapaknya Amat dihormati Saya amat menghormati Muhyiddin Yassin Sebagai pengurusi Perikatan Nasional Dan sebagai bekas Perdana Menteri Namun, kalau perkara ini benar Kenapa Muhyiddin Yassin dapat berjumpa Dengan menantunya di London Kalau perkara ini benar Dan kalau memang benar pun Muhyiddin Yassin ke London Bukankah risiko untuk Muhyiddin Yassin Dan menantunya untuk ditahan itu tinggi Disebabkan bukan saja PDRM Bukan saja SPRM Di Malaysia Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Dan juga polis di Raja Malaysia Yang sudah mengesahkan bahwa Interpol juga terlibat dengan pencarian Menantunya Muhyiddin Yassin Jadi saudara-saudara Tuan-tuan dan bapak Untuk mengetahui lebih lanjut Berkaitan dengan info ini Berkaitan dengan maklumat ini Anda boleh melawat Facebook page Anda tahu Kita menantikan Adakah perkara ini benar Atau tidak Apapun Sekian saja semuanya Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan Yang amat dihormati Terima kasih Kerana masih setia Bersama di dalam channel ini Saudara-saudara Tuan-tuan dan bapak Kita mendengar Sebelum ini Berkaitan dengan Isu 3R Sudah pasti Isu ini adalah Satu perkara yang amat sensitif Satu perkara Yang amat serius Dan tidak boleh Diguna Guna Pakai Ataupun Kenyataan-kenyataan Berkaitan dengan Isu 3R Tidak boleh Sewenang-wenangnya Untuk dikeluarkan Tanpa ada tujuan Dan bahkan Perkara ini amat sensitif Saudara-saudara Kita pernah mendengar Sebelum ini Isu 3R Yang seringkali Dimainkan oleh Pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional Saudara-saudara Hari ini Satu lagi Pemimpin besar PAS Saya boleh katakan Bos besar PAS Pemimpin Perikatan Nasional Rasanya Ataupun Pemimpin PAS Disahkan Telah mendapat Ataupun Disahkan Terlibat dengan Isu ini Saudara-saudara Artikel dari Malaysia Kini Kenyataan 3R AMK Lapor Polis Terhadap Pesuruh Jaya PAS WP Balik-balik Kita dengar Isu ini Kenapa Isu ini Selalu Dimainkan Oleh Kepimpinan Pembangkang Bukankah Isu ini Serius Dan Perlu Dijaga Sensitivity-nya Tontonan Puan Angkatan Muda Keadilan Ataupun EMK Wilayah Persekutuan Membuat Laporan Polis Terhadap Pesuruh Jaya PAS Wilayah Persekutuan Azhar Yahya Kerana Mengeluarkan Kenyataan Berunsur 3R Kaum Agama Dan Institusi Diraja Tontonan Mencemarkan Keharmonian Rakyat Malaysia Laporan Dibuat Di Balai Polis Setapak Oleh Ketua EMK Wilayah Persekutuan Muhammad Azhar Azhar Itu Menggesa Pihak Berkuasa Menjalankan Siasatan Lanjut Kerana Kenyataan Yang dibuat Oleh Azhar Mengenai Pilihan Raya Pihak Berkuasa Tempatan PBT Boleh Mengakibatkan Ketegangan Kaum Selain Menggunakan Fakta Yang Salah Dalam Artikel Ini Kita Faham Mungkin Ada Yang Setuju Atau Tidak Mengenai Pilihan Raya PBT Tapi Apabila Kita Mainkan Isu Perkauman Terutama Sekali Apabila Menggunakan Fakta Yang Salah Beliau Azhar Menyebut Di Lembah Pantai Dan Bandar Tun Razak Merupakan Kawasan Majority Bukan Melayu Itu Kenyataan Yang Salah Kerana Di Lembah Pantai Mempunyai 59% Pengundi Melayu Cina 17% Dan India 11% Di Bandar Tun Razak 62% Terdiri Daripada Kaum Melayu Dan Selebihnya Adalah Kaum Bukan Melayu Katanya Kepada Pemberita Sementara Itu Naib Pengurusi Keadilan Wilayah Persekutuan Dan Ketua Cabang Keadilan Wang Samaju Lai Chenheng Turut Membuat Laporan Polis Berhubung Perkara Itu Di Balai Yang Sama Mengifatkan Kenyataan Pesuruh Jayapas Wilayah Persekutuan Itu Sebagai Tidak Sensitif Saya Berharap Pihak Polis Boleh Ambil Tindakan Dan Menyiasat Apa Yang Dimaksudkan Oleh Azhar Tindakan Wajar Patut Diambil Untuk Membendung Perkara Ini Daripada Berleluasa Apa Komen Anda Berkaitan Dengan Isu Ini Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya